Intro Hai Sobat Nyalam, berjumpa lagi di Berita Sehidan, Berita Seputar Ramadhan. Masih dengan tips dan trik di bulan Ramadhan. Saat sedang berpuasa, olahraga mungkin sedikit terdengar menyeramkan ya teman-teman. Bagaimana tidak saat berlapar kemudian tubuh dipaksa untuk berolahraga. Kan capek gitu ya bun? Tapi nyatanya olahraga saat puasa berdampak baik pada kesehatan. Malahan olahraga saat puasa juga sangat dianjurkan. Menurut seorang ahli kebukaran tubuh, berolahraga harus tetap menjadi bagian penting dalam hidup yang tidak boleh dilewatkan termasuk saat berpuasa. Tapi teman-teman, tapi 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 kamu harus tahu dulu waktu terbaik olahraga saat sedang berpuasa. Dan jadi olahraga apa aja sih yang diperbolehkan? Nah kira-kira jam berapa aja sih waktu olahraga yang tepat saat sedang puasa? Ini dia ulasannya. Olahraga saat puasa dapat dilakukan sebelum sahur. Sekitar setengah jam sebelum sahur, kalian harus minum air yang banyak untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Setelah itu, kamu bisa langsung berolahraga. Sebelum sahur ini adalah waktu berolahraga yang juga disarankan selama bulan Ramadan. Nah kalau tadi kan sebelum sahur, mungkin teman-teman masih ngantuk ya. Nah, waktu yang kedua yaitu adalah setelah berbuka puasa. Setelah buka puasa menjadi waktuan tepat untuk olahraga saat sedang berpuasa. Tapi sebelum memulai berolahraga, pastikan makanan yang kamu makan sudah dicerna dengan sempurna dulu ya teman-teman. Karena kalau kamu paksain diri untuk olahraga di saat makanan belum selesai dicerna, maka akan berdampak buruk juga buat kesehatan kamu teman-teman. Opsi lainnya adalah tidak mengonsumsi makanan berat saat berbuka puasa. Hal ini agar sesi olahraga kamu bisa efektif dan optimal. Setelah berolahraga, barulah kamu bisa memulai makan dengan makan-makan berat. Dan waktu olahraga yang tepat saat bulan puasa, yang terakhir adalah setelah isya. Waktu yang sangat aman melakukan olahraga pada bulan puasa adalah setelah isya atau lebih tepatnya selepas terawik dan menjelang tidur. Sebab pada jam 7 ke atas, makanan yang kamu cerna saat buka puasa tentu sudah tercerna dengan baik. Sehingga sesi olahraga kamu akan lebih berenergi dan lebih semangat. Nah, demikian adalah waktu yang tepat untuk berolahraga saat sedang berpuasa. Dan satu hal yang perlu diingat adalah, sesi olahraga pada bulan puasa tidak boleh melebihi 60 menit ya teman-teman. Selain itu, batasi olahraga kardio sebanyak 2 kali saja dalam 1 minggu. Sekian berita saya dan kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa.